Kinerja 5 tahun BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur. Menjelang musim hujan, pemerintah Kota Madiun bersama TNI Polri menggelar apel siaga bencana hidrometeorologi di lapangan Mojo Rejo, Kecamatan Taman. Apel siaga dilakukan untuk memastikan seluruh personel siap menghadapi bencana yang mungkin timbul. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun, ada sejumlah bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi di wilayahnya. Di antaranya banjir dan angin puting beliung, yang paling diwaspadai adalah banjir kiriman dari Kabupaten Madiun dan Ponorogo. Mengingat dua wilayah tersebut berada di hulu sungai Bengawan Madiun. Penjabat Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto, setelah memimpin apel mengatakan, selain faktor kiriman, banjir yang terjadi di wilayahnya juga ada yang disebabkan saluran air yang tertutup sampah. Karena itu pihaknya meminta warga untuk bergotong royong segera membersihkan saluran-saluran air. Dari sisi geografis kita itu masih aman, tapi kan kita masih ada di sampingnya sungai Bengawan Madiun, dan juga kita air-air besar yang mungkin dari Kabupaten, dari Indugus, dan sebagainya kita juga harus antisipasi termasuk puting beliung dan... Sungai Bengawan Madiun melintasi seluruh kecamatan di Kota Madiun, mulai dari kecamatan Mangun Harjo, Taman, hingga kecamatan Kartu Harjo. Dan hampir pada setiap musim hujan beberapa tempat di Kota Madiun sempat tergenang air, lantaran curah hujan yang tinggi, serta saluran air yang tersumbat. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepemimpinan Erick Thohir, hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune South East Asia tahun 2024.